Halo Bunda Menghabiskan hari-hari bersama bayi di dalam kandungan merupakan suatu anugerah yang wajib Bunda syukuri dan jaga. Namun, tahukah Bunda, jika si kecil juga bisa melakukan aksi-aksi lucu dan mengemaskan saat berada di dalam kandungan? Tentu saja, hal tersebut sulit diketahui karena Bunda belum dapat melihatnya secara langsung. Namun, terkadang aksi-aksi lucunya tersebut dapat terekam saat ibu hamil melakukan pemeriksaan USG. Nah, pada edisi kali ini akan kita bahas beberapa aksi dan tingkah lucu janin di dalam kandungan yang bisa mewarnai hari-hari Bunda selama kehamilan. Yuk kita bahas Bund! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia Bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Tersenyum Janin di dalam kandungan juga dapat melakukan beberapa ekspresi seperti tersenyum saat ia berada di dalam kandungan. Hal itu cukup sering terlihat melalui beberapa tangkapan dalam layar USG, khususnya USG 4 dimensi. Ekspresi janin yang bisa tersenyum itu menunjukkan mulai berkembangnya gerakan refleks janin seiring perkembangan otaknya. Aksinya tersebut juga bisa menandakan ia yang merasa nyaman berada di dalam rahim Bunda. Membayangkan wajahnya yang tersenyum tersebut tentu membuat ibu hamil semakin bersemangat dalam menjalani kehamilan. 2. Membuka mata Saat usia kehamilan sudah memasuki trimester ketiga kehamilan atau usia 28 minggu kehamilan, janin juga mulai dapat membuka kedua matanya. Janin juga dapat memberikan respon saat ada cahaya terang yang datang dari luar perut Bunda. Mata janin tidak hanya bisa mengetahui sumber cahaya, namun kelopak matanya juga sudah bisa terbuka. Kira-kira nanti matanya akan mirip dengan siapa ya? Apakah mirip dengan Bunda atau malah mirip dengan ayah ya? 3. Menguap Beberapa tangkapan dalam layar USG juga menunjukkan janin dapat menguap. Membayangkan wajahnya yang imut sedang menguap tentu sangat mengemaskan ya, Bund? Faktanya janin memang menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kandungan untuk tertidur. Sehingga tak heran janin juga dapat menguap saat ia baru terbangun dan mengawali aksi dan gerakannya. 4. Menjalin ikatan batin Hubungan emosional atau ikatan batin antara Bunda dan si kecil sejatinya telah terbentuk saat ia masih berada di dalam kandungan. Itulah mengapa saat ia terlahir ke dunia, pelukan dan suara Bunda merupakan salah satu hal yang bisa menenangkannya. Ikatan istimewa tersebut terbentuk secara alami, melalui aliran darah, stimulasi yang ia dapatkan, serta cinta dan kasih sayang yang Bunda berikan. Ia merasa sangat nyaman saat disentuh ataupun saat Bunda menyapa dan mengajaknya bercerita. 5. Bermain Saat usianya semakin besar, janin mulai dapat mengkoordinasikan anggota tubuhnya untuk bergerak. Selain itu, simulasi yang ia terima juga membuat ia semakin bersemangat untuk mengeksplor sesuatu yang ada di sekitarnya. Itulah mengapa janin cenderung lebih banyak bergerak di usia 7 bulan ke atas. Janin sangat senang bermain dengan cara menendang-nendang kakinya, bermain dengan tali pusarnya atau menggeliat dan berputar. Tingkahnya tersebut selain mengemaskan, juga menandakan perkembangannya yang normal. Nah itu dia Bund, aksi janin di dalam kandungan yang bisa membuat ibu hamil semakin cinta dan semangat. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bund. Sekian.